Al-Fatihah 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 Kalau kalah mutlak Dan diantaranya, kalau menang atau kalahnya Tidak mutlak Tambahan-tambahan yang saya berikan setelah debat Tentu tidak saya berhitungkan dalam penilaian Yang saya hitung cuma dalam debat Tapi yang nyimpang Tak dihitung Sekarang kami punya 5 argumentasi utama Atau pokok untuk predesinasi Efesus 1 ayat 4, 5 dan 11 Dia tidak menjawab Apa yang saya bahas Dia tidak menjawab Dalam dia, dalam Yesus Yang saya bahas sama sekali tidak dibahas Saya bermurah hati Sebetulnya ini 10-0 Saya kasih 8-2 saja untuk kemenangan kami Rumah 9 10-14 Saya yakin Sebetulnya saya menang Dan saya yakin saya benar Tapi sudah lah nilainya draw 5 sama, sama-sama punya kekuatan Ada yang punya saya tidak menjawab dia Ada yang punya dia tidak menjawab saya Ini nilain draw Alamah tau dan mirs tak teringga Ini tidak pernah dijawab Seperti saya bilang Dia tidak kasihan Kasihan, tidak usah jawab Tidak pernah dijawab Dibelokkan Ngomong apa saja Dia tidak pernah dijawab Alternatifnya apa? Tidak ada Ini kami mudlak menang 10-0 Bayi mati Jawabnya apa saudara? Bayi bisa selamat Siapa yang tanya bayi selamatnya karena apa? Saya coba bilang Bayi tidak akan berbawa Tidak akan mati Berarti predestinasi Dan Kondisional mana bisa Dia tidak punya iman Tidak punya apa-apa Ya dilihat Allah Dilihat dulu apa Tau tadi yang jawab Bagaimana bayi mati Masuk-masuk Karena apa yang bisa Siapa yang tanya? Saya melihat ya Argumentasi Jawabannya Ya Allah Saya tidak percaya Dia salah mengerti Dia memang menyalah artikan Karena kalau memang yang ini Tidak bisa dijawab Memang Harus dia terima Argumentasi saya Jadi disimpangkan Seolah-olah Saya membuat sesuatu yang lain Jadi bayi mati Kami menang 10-0 Orang kafir mati Sama tajat sudah ya Tidak pernah dijawab Ini kami menang 10-0 Tentang argumentasi berkenaan Unconditional election Atau conditional election Ada beberapa hal yang diperhebatkan Pertama tentang rumah 829 Saya yakin mereka hancur Dalam hal ini ya Saya sudah buktikan dengan kamu Memang bisa dibuktikan Orang Tidak ada 8 orang Saya buktikan ini Ada orang apa Ya saya Saya yakin menamutlah Saya beri nilai 91 Lalu ternyata 1-1-2 Kami cuma menjawab dengan Singkat ya Saya yang menjawab waktu itu ya Elect according to the foreknowledge of God Ya Electnya orang pilihannya Ini kan pemilihannya Dia jadi orang pilihan Karena pemilihan Allah Tidak ada yang aneh Saya beri nilai 7-3 untuk kami Argumentasi kelihatan Argumentasi tentang bayi masuk surga Mati masuk surga Tidak ada apapun Bisa dilihat lebih dulu Alah Tidak ada 11 jawaban mereka Tidak bisa dijawab Tidak ada Alah melihat lebih dulu Imannya orangnya Lapanan bayi Dilihat apanya Alah pun tidak bisa melihat Apa yang tidak ada Kau bayinya tidak punya kehidupan Apalagi iman Ini mutlak 10-0 Tentang rumah 9-10 Dan sebagainya Kami jelas benar Dan sekalipun Dia memberikan banyak jawaban Penafsirannya kacau semua Nilai untuk kami 6-4 Saya berpendapat Steven Leo sama sekali Dapat terus menafsir ya Dia bukan menafsir Tapi memperkosa Ayat-tahal kita Tentang Efesius 1 ayat 4 Rumah 9-10 Terusnya Dan sebagainya Dia berulang kali Hanya menyarati kata tertentu Ayatnya Tidak dilihatkan Dihambil kata tertentu Dan tunjukkan Kalau sayang Anda Tunjukkan semua Saya tersirkan ayat ini Berhubungan Nah kelihatan Saudara kalau Deli DVD-nya ya Nanti coba Dia menjawab apa Misalnya di dalam Kristus Tulis artinya Dengarkan ulang Tulis artinya Lalu artinya Masukkan kembali ke dalam ayatnya Bisa cocok Keplakkan oleh saya Rumah 9 juga Demikian Kalau bisa cocok Keplak saya Rumah 9 Kalau bisa ngomong Yahudi Dari awal Yahudi disebut dengan Sebenarnya mereka Rumah ngomong Terus ngomong pada orang Rumah Rumah ini Non-Yahudi Dia membicarakan mereka Dia bukan bicara Dengan Yahudi Mana bisa Ngomongan Ngomongan apa Itu Dia juga Dia tidak Berju sama sekali Menafsir Dapat Praktekkan Apa yang saya katakan Lalu poin kelima Tentang Efesus 1 4, 5, dan 11 Dari sejak dunia Belum dijadikan Ini tidak dijawab Dia bahas Dalam dia Dalam Kristus Berhasilnya bukan Cuma ngawur Tapi juga tidak menjawab kami Jadi Nilai kami 8, 2 disini Enam Kalau Allah tahu Allah itu akan beriman Itu pasti akan terjadi Dia tidak bisa Ngomong Katanya dia Allah melihat iman Lalu Lihat orangnya beriman Dipele Saya bilang Kalau Allah tahu Orangnya beriman Ya pasti beriman Tidak perlu dipele Tidak perlu tentukan Buat apa Dia tidak bisa menjawab Sama sekali 10-0 Yang ketujuh Saya katakan Berkenaan dengan Conditional election Benar kata-kata John Owen Tentang Ajaran Armenian Cocok dengan kata-kata ini Yesus berkata Betus 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 Pertailah Pertekunlah Maka aku akan memilih Engkau Sebelum dunia Dijadikan Akan Sebelum dijadikan Ini Logikanya siapa Dia tidak bisa jawab Sama sekali 10-0 Tentang argumentasi Menentang berdestinasi Mereka menggunakan 2 Betus 3-9 Yang kelupaan Untuk kami jawab Tapi saya tidak Mau gunakan Bapak alasan Disini kami kalah 0-10 Saya tidak jawab belas Lupa Tapi ya Sudah Biar mereka menang 10-0 Dan hal-hal lain Pertama Ayat kami Tentang Yara 10 Ayat 16 26 Dan kisah 13-4 Ayat 48 Yang menunjukkan Orang pilihan Pasti percaya Dan orang non-pilihan Pasti tidak percaya Tidak pernah dijawab Nah Jadi Tekstnya sudah saya bacakan Tidak usah saya baca lagi Jelas Tekst itu saya berikan Menjawab Stephen Liao yang mengatakan Tak ada ayat yang mengatakan Orang tukan untuk percaya Saudara Yara 10 Ayat 16 Dan 26 Jelas Kalau domba Itu pilihan Yesus bilang Akan kutuntun Mereka akan menengarkan Pasti percaya Tidak bisa tidak Kalau bukan domba Kamu tidak percaya Karena Karena kamu bukan domba Bukan pilihan Jadi saudara Ini jelas sekali Tidak ada jawaban Apapun dari mereka 10-0 Lagi untuk kita Kedua Tentang Allah mengasih Orang-orang non-pilihan Atau tidak Kami jawab Terdasarkan Aku membenci Esau Dalam rumah 9-13 Mereka gunakan 1-4 Ayat 8-16 Allah itu kasih Lalu Ayat 13-16 Allah mengasih dunia Untuk 1-4 8-16 Hanya dinyatakan Allah kasih Tapi objek Dari kasihnya Tidak ada 13-16 Objek kasih ada Yaitu dunia Tapi kami jawab Bahwa dalam Alkitab Kata dunia Atau Yunannya Kosmos Sedikitnya 8 arti Andai kata saya Berikan 8 itu Mungkin saya harus menang Tapi disini Saya tidak memberikan Jadi anggap saja Nilainya Terol 5 sana Saya tetap di rumah Saya pikir-pikir Ini yang silahkan Sudah saya itu Kalau sudah debat Mikir terus Sampai mimpi-mimpi Betul-betul Terobsesi mimpi Bangun tidur Saya merasa Saya ada di tengah-tengah Debat antara Seseorang 1 dan Seseorang 2 Saking terus Mikir Apa ya Setelahnya apa Terus saya pikir Tapi saya Bagusnya Selalu dapat Hal yang baru Selalu dapat Sampai di rumah Saya pikir hal itu Dan saya yakin Bahwa kebanyakan Orang sukar Menerima pandangan kami Karena itu disini Saya ingin menambahkan Hal ini Ya Allah Tidak cinta Semua orang Allah Tidak cinta Orang non-pilihan Itu sukar diterima kan ya Tapi sekarang Coba pikirkan ini Bagaimana Tentang malaikat-malaikat Yang jatuh Dan jadi setan Apakah Tuhan Mengasih mereka Kalau mengasih Mengapa mereka Dibiarkan jatuh Dan kalau misalnya Oh iya Mereka juga punya Free bill Oke I love free bill Tanya lagi Sudah jatuh Kok tidak dikasih Jalan keselamatan Manusia ini Dikasih jalan keselamatan Jatuh ya Mereka tidak Ayatnya ada Ibrani 2 14-17 Karena anak-anak itu Anak-anak dari daging Maka ia juga menjadi sama dengan mereka Dan berapa bagian dalam keadaan mereka Supaya oleh kematiannya Yang memusnahkan dia Itu Ibrani yang berkuasa Atas maut Dan supaya dengan cara demikian Ia membebaskan mereka Yang seumur hidupnya Beradaan berlambahan Oleh karena takutnya Mereka maut Sebab sesungguhnya Bukan Mereka marekat-mereka Yang ia kasihani Tapi keturunan Abram Yang ia kasihani Keturunan Abram ini Keturunan jatuh Mane atau rohani Kalau jatuh Mane kan Israel Tidak mungkin Kalau rohani Ini orang pilihan Mana bisa semua orang Kalau semua orang Kenapa keturunan Abram Mereka keturunan Adam Abram itu Bapak orang beriman Keturunan Abram Ini orang beriman Jadi Tapi poin saya Mereka tidak Dia kasihani Itu sebabnya Kalau besar-besar Yang harus jamakan Dengan saudara-saudara Nah itu Jadi manusia Karena dia mau tebus manusia Seandainya dia mau tebus malaikat Dia harus jadi malaikat Mati sebagai malaikat Seandainya dia mau tebus babi Dia harus jadi babi Mati sebagai babi Dia tidak memberikan Jalan keselamatan untuk malaikat Tapi dia memberikan Jalan keselamatan Untuk manusia Jadi suara Dia tidak mengasih Mereka yang jatuh Bisakah dikatakan Dia mengasihi Malaikat yang jatuh Ngomong kosong Alah mengasihi setan Saya percaya itu Saya tidak percaya Nonsense Kalau Allah boleh Bisa Tidak mengasihi malaikat yang jatuh Mengapa dia tidak bisa Atau tidak boleh Tidak mengasihi Orang-orang non-pilihan Ingat Malaikat Ada yang pilihan Atau tidak Manusia juga Ya 1 Timon 5.21 Di hadapan Allah Dan kisah Yesus Dan malaikat Malaikat pilihannya Malaikat pilihan Tidak bisa jatuh Malaikat non-pilihan Jatuh pasti Dari setan Dan Tuhan Pasti tidak kasih mereka Kalau Tuhan bisa Tidak kasih mereka Dan itu pasti Semua orang harus Menerima Mengapa Tuhan Tidak bisa Tidak kasih kepada Orang-orang non-pilihan Tiga kali itu Sudah Yang ketiga Mereka katakan Allah selalu berusaha Menyelamatkan manusia Kami jawab Bagaimana orang Yang tidak pernah dengar Injil Mereka bilang Pasti ada terang Dari wakil umum Kami jawab Terang ada Tapi itu tidak memadai Untuk bisa menyelamatkan Saya bisa Menambahkan Tapi saya tidak sempat Menambahkan ya Rumah 2.12a Semua orang yang Berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa Tanpa hukum Ini nilai Untuk kami 82 Empat Mereka katakan Predestinasi Kalfinisme Bertahan Kasih Allah Saya jawab Kalau mau dikatakan Tidak kasih Armenianisme Mengatakan Allah bukan Menentukan Tapi tahu Sebagian orang Akan masuk neraka Tapi tetap Diciptakan Juga sama Tidak kasihnya Kalau memang Mau disebut Tidak kasih Tidak ada Jalan balikan 10-0 Untuk ini Yang kelima Tentang free will Saya hanya menilai Yang berurusan Dengan predestinasi Keselamatan Tidak yang berhubungan Dengan dekredosa Karena itu menyimpang Free will Dan regeneration Lahir baru Ayat-ayat kami Tengah 1.214 Yol 378 Dimana Kelayan baru itu Mutlak Bekerjaan roh kurus Manusia pasif total Apa kamu Menetapkan Mengutuskan Lahir Dia tak jawab Kisah 16 14-15 Kelayan baru Yang pertobatan Lydia Filipis 1.29 Iman itu Dikaruniakan Semua Tidak ada jawaban Juga pada waktu Mereka Menuduh 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 Dalam regeneration Alhamdulillah Sriwil Kami jawab Balik Demikian juga Dengan ajaran Armenian Tentang Prefinian Christ Kasih karunia Mendahului Mereka tidak Jawab Balik Tapi Mereka Tentang Matius 23 37 Dan Yosua 24 15 Kami Kelupaan Menjawab Dan Demikian juga Kata-kata mereka Bahwa Freeware Ada Setiap Halaman Alkitab Dimana Tuhan Menyuruh Kita Memilik Jadi Disini Saya berikan Nilai Draw Lima Sama Saya kira Nggak usah Dihitung Sudah kelihatan Mutlak Tapi Kalau Saya Hitung Skor Total 141 Lawan 39 Saya Kira Jauh Sekali Sebetulnya Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Saya Menilai Secara Subjektif Menurut Saya Saya Sudah Nilai Dengan Kasih Karunia Saya Kan Tidak Layat 39 Sebetulnya Bahwa Percaya Atau Tidak Terterah Yang Mendengar Saya Saudara Kami Tidak Terlalu Bangga Dengan Kemenangan Ini Karena Kami Dua Orang Yang Baru Lahir Kemarin Curi Umur Mereka Dijumlah Podom Umur Saya Sudah Debat Sebelum Mereka Lahir Menang Sama Dua Orang Goblok Masih Bahu Genjur Sementara Bapaknya Setelah Pengecut Persembunyi Balik Kedua Anaknya Kenapa Dia Persembunyi Kalau Kalah Kan Bukan Tokohnya Kedua Dia Memang Gak Sepinter Steven Dari Tulisannya Kelihatan Saya Tahu Dan Itu Diakui Dede Wijaya Memang Kalau Urusan Kalvinisme Steven Lebih Pintar Dari Bapaknya Saya Bilang Urusan Segala Hal Dari Tulisannya Kelihatan Steven Tidak Pintar Tapi Bapaknya Lebih Koblo Jadi Kira Kira Jadi Kedua Anak Ini Memang Tidak Menguasai Doktin Ini Dan Mereka Selalu Ingin Lari Topik Mereka Memperkosa Etat Alkitab Satu Rumah Sembilan Dan Bagainya Dalam Rangka Mencari Dasar Untuk Ajaran Mereka Yang Sebetulnya Tidak Berada Dalam Alkitab Dengan Segala Kelijikan Mereka Sudah Licik Nak Karu-karuan Diatur Nak Karu-karuan Moderator Mencampur Segala Macem Mereka Tetap Kalah Mutlak Dan Kemenangan Kamis Menunjukkan Kalvinisme Memang Lebih Benar Armenianisme Yang Salah Kalau Ada Orang Armenian Tidak Setuju Dengan Kata-kata Saya Ini Saya Tantang Untuk Debat Terbuka Siapapun Dia Pokoknya Dalam Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Lain Saya Tidak Mau Ngomong Debat Dalam Bahasa Asing Itu Suka Waktu Saya Pertama Di Amerika Baru Tahun Pertama Pokoknya Inggris Saya Masih Sepotong-potong Saya Debat Lawan Saksi Yofa Negeri Perempuan Kalah Sudah Saya Ngomong Satu Kata Mekir Tak Ngerocok Sepuluh Kalimat Saya Bukan Kalah Karena Pengetahuan Atau Kebenaran Tapi Kalah Karena Bahasa Debat Dalam Bahasa Indonesia Saya Tantang Orang Armenian Siapapun Yang Menganggap Kalvinet Besalah Saya Masih Cari Cari Musuh Terus Yang Musuh Akan Dicari Ini Adalah Bukan Musuh Betulnya Karena Orang Ini Baik Sekali Saya Kalau Debat Sama Dia Lain Bahasanya Karena Hubungan Kami Baik Dia Adalah Gurunya Isra Isra Kan Sekolah Di Sam Dan Rektornya Ini Pak Franz Ini Armenian Kami Kami Sudah Berencana Dan Sudah Mulai Menghubungi Mengontak Untuk Adakan Debat Terbuka Tapi Kalau Dengan Ini Saya Pikir Betul-betul Dalam Suatu Persahabatan Bukan Seperti Dengan Mereka Memang Kayak Musuhan Dulu Waktu Saya Email-emilan Dengan Steven Saya Bilang Debat Ini Nanti Saya Tetap Akan Anggap Kamu Sudara Seiman Itu Dulu Setelah Saya Tahu Fitnan Fitnan Mereka Khususnya Tentang Steven Tong Saya Kok Tidak Yakin Mereka Orang Seiman Dengan Saya Jadi Ya Memang Debatnya Permusuh Inilah Sedikit Penjelasan Saya Sekarang Sudah Jam 10 Setelah Minggu Depan Jangan Terlambas Makanya Tidak Bisa Kita Tidak Mungkin Mulai Telat Karena Acaranya Memang Debatnya Tidak Diga Jam Dengan Penjelasan Saya Ya Tambah Lama Lagi Masih Mau Tanya Jawab Atau Sudah Masih Mau Tanyain Masih Mau Oke Pak Budi Kenapa Tidak Tidak Jelaskan Unconditioning Secara Elektron Saya Tau Tau Tidak Iman Iman Memang Kan Kalau kita Tidak melihat Apapun Dari orang Itu Alah Menetapkan Tanpa Peduli Orangnya Bagaimana Tidak Tidak Dia Akan Jelas Sudah Jelas Betulnya Ada lagi Rupanya Sudah Pilih pulang Semua Jam Sepuluh Oke Kita Akhirnya Kita masuk Dalam doa Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Kau sudah Pimpin Sertai Berkati Dalam Sepanjang Kami Nonton DVD Juga Pembahasan Ambamu Dan sebagainya Berkati Supaya Kami Betul Menjadi Orang Gesten Sejati Dan Mempunyai Pengertian Yang Benar Dalam Urusan Pertentangan Kalvinisme Dan Arminianisme Ini Kami Menetapkan Acara Sabtu Yang Akan Datang Tolong Tuhan Pimpin Jatuhi Berkati Dalam Kehadiran Dalam Nonton Dalam Penyampaian Hamamu Dan Juga Kayaknya Dan Jadikan Berkat Banyak Orang Juga DVD Yang Kau Sebarkan Dan Jadikan Berkat Banyak Orang Yang Tidak Bisa Datang Jalan Langsung Bentar Kami Akan Pulang Kami Mau Kau Setel Dalam Perjalanan Sampai Kami Tiba Di rumah Dengan Selamat Terima Kasih Bapak Dan Berdoa Amin Saudara Saya Kurang Satu Umumannya Kalau Saudara Ada Yang Mau Mendapatkan Mendapatkan Makalah Ini Maka Saudara Bisa Email Ke Email Saya Ngingat Gampang Buas Itu Budi Diambil Bu Asalnya Diambil As Jadi Buas Lalu Tanggal 22 Itu Tanggal Lahir Saya Buas 22 At Yahu .com Saudara Kirim Email Minta Makalahnya Ini Saya Tinggal Email Kembali Jadi Kami Tidak Memberikan Makalah Biasa Kalau Ada Yang Minta Makalah Biasa Saya Mesti Nge-print Lagi Jadi Pakai Email Lebih Enak Tetap Kalau Ada Yang Mau Minta Pisang Ngomong Sama Saya Makalah Kertas Kalau Saudara Bisa Email Mau Apa Oke Sekian Pengumuman Tidak Baik 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 Terima kasih.